Shalom, salam, damai, sukacita. Rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Katnin Lewijaya Kuntara dan pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul rendungan malam seiman pada malam hari ini adalah kehadiran Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Kebanyakan dari kita menghadapi kehidupan itu dengan penuh ketakutan akan diabaikan. Ditolak ataupun merasakan kesepian. Meskipun seringkali memiliki alasan yang logis terhadap itu semua. Nah, satu hal yang indah tentang Bapak Surugawi kita adalah bahwa ia hadir dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu merasakan kehidupan yang sendirian. Kita harus senantiasa ingat dan percaya bahwa Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jika ada satu kebenaran yang memiliki kekuatan untuk membimbing Anda kepada kepenuhan hidup yang tersedia bagi Anda di dalam Kristus. Itu adalah mengenai kehadiran Tuhan. Masmur 139 ayat 7-10 menuliskan, Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari di hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, disitu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kemana pun Anda pergi atau apa saja yang Anda lakukan, Tuhan itu tetap menyertai Anda. Ia tidak hanya bersama Anda dalam arti abstrak, akan tetapi tersedia untuk Anda alami secara kuat dan nyata. Masmur 23 ayat 4 berkata, Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam Tuhan ada kepenuhan penghiburan. Sepanjang musim dari kehidupan Anda, Tuhan itu ada di sana dan Ia siap untuk memberdayakan Anda, mendorong Anda, menguatkan Anda, dan mencintai Anda. Ia rindu untuk menemani Anda di mana saja Anda berada dan memberikan semua bimbingan, kasih, kenyamanan, dan dorongan kebapaan yang Anda butuhkan. Anda lihat, ketika Tuhan bertemu dengan kita, Ia memuaskan emosi kita dan mengubah kita. Ia menyembuhkan hati kita dan memperdayakan kita untuk menjalani kehidupan yang telah direncanakannya untuk kita. Sebagai Bapak kita, Ia tidak hanya menghibur kita ketika kita membutuhkannya, tetapi membimbing dan membantu kita melalui berbagai musim kehidupan. Tuhan hadir tidak hanya untuk mengasihi Anda secara emosional, tetapi juga secara praktis. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut karena aku menyertai kamu. Jangan kecewa karena akulah alamu. Aku akan menguatkanmu, aku akan membantumu, aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang durus. Kiranya masing-masing kita akan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu dekat dengan kita dan sangat peduli kepada Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.